Fotografi itu bagi saya gak yang biar suka, tapi udah jadi passion lah. Dan menjadi freelance photographer itu buat saya udah kerja sesuai passion lah. Kayaknya pas banget tuh. Dan melakukan pekerjaan yang sudah sesuai passion kan, menyenangkan. Klien sekarang tuh kan beda ya. Permintaannya kan kadang unik-unik gitu. Kadang ada yang minta foto begini, ada yang minta foto begitu. Maka itu jadi salah satu tantangan buat saya. Dimana saya harus dituntut untuk selalu punya ide yang fresh dan baru. Usaha buat saya cari reference itu bisa dari browsing di internet, baca majalah, baca buku. Bahkan saya pernah dapet ide itu setelah baca sebuah novel. Ya dari mana aja lah. Video itu kan pasar kita mau cari, ya dia pasti datang. Kalau ada waktu luang, saya manfaatkan cari bahan untuk konten video saya. Jadi selain sebagai seorang fotografer, saya juga seorang konten kreator melalui sebuah video. Ya video traveling, shot movie, ya macam-macam lah. Kadang ada klien yang ngasih deadline itu ya ngapet banget. Jadi kondisinya itu ya harus ngotret di situ, editing di situ, ngirim hasil ke klien ya harus saat itu juga. Untuk menunjang semua aktivitas saya itu, saya membutuhkan sebuah laptop yang tangguh, yang kuat, yang bandel lah pokoknya. Dan saya lihat, semua itu ada pada laptop ASUS ROG. Yang mana di semua segmen laptop seri ROG itu dibekali spesifikasi yang tinggi dan performa yang hebat untuk mempercepat rendering dan memperlajar editing. Buat saya, laptop ROG sudah kayak solmet lah. Ya kemana pun saya pergi, selalu saya bawa. Yang membantu banget buat menunjang kesehatan saya. Ya bisa dibilang, ROG for my life lah.